Ngeri, Cristiano Ronaldo ukir 3 rekor sekaligus Setelah 255 hari, gol peradana mudrik tercinta Liverpool banjir kartu di denda FA 471 juta rupiah Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Ibrah kepelatihan Andrea Pirlo di Sampdoria rupanya tidak berjalan mulus Dia cuma bisa membawa timnya menang sekali dan seri 2 kali dari 8 pertandingan seri YB Tidak hanya itu, Sampdoria Aswan Pirlo sudah mengenyam 5 kekalahan di kasta kedua Italia Dan ilsam kini terperosok di urutan ke-19 dengan 3 poin Melansir Football Italia, nasib Andrea Pirlo di Sampdoria akan ditentukan sebelum jeda internasional awal Oktober ini Pelatih 44 tahun itu bisa didepak apabila timnya kalah di pertandingan menghadapi Ascoli Manajer Tottenham Hotspur, Enx Postekoglu, mencatatkan rekor dalam kemenangan atas Liverpool Kini, dia sudah lama tak menelan kekalahan di laga kandang Dalam catatan Sky Sport, Postekoglu sudah tak kalah sebanyak 51 pertandingan kandang Dia mencatatkan turean itu bersama 3 tim Yokohama Marinos, Celtic, dan Tottenham Rinciannya, tim Aswan Postekoglu membukukan 49 kemenangan dan imbang 2 kali Terakhir Postekoglu menuai kekalahan bersama timnya terjadi pada November tahun 2020 Alexis McAllister terancam disangsi oleh FA Atas komentarnya di media sosial saat rekan satu timnya di Timnas Argentina Christian Romero Merayakan kemenangan kontroversial 21 Spurs di Instagram Kubu FA berpotensi menghukum McAllister karena telah mempertanyakan integritas wasit Liga Premier Inggris Sekalipun komentar tersebut telah dihapus Liverpool sendiri juga terancam didenda oleh Federasi Sipap Bula Inggris FA Meski dirugikan di laga versus Tottenham Hotspur Tinggalah eksodus pemain Chelsea terjadi pada brusaha transfer musim panas tahun 2023 Ada satu nama yang urung pergi dari Stamford Bridge Dia adalah pemain berusia 25 tahun asal Spanyol Marco Curela Kesempatan kedua pun diberikan oleh Pochettino kepada Cucurela ketika ia dimainkan di Piala Liga Cucurela tampil bagus menggantikan Ben Chiewell dan menang 1-0 atas Brickton di Stamford Bridge Posisi bermain Cucurela terbuka di Chelsea terutamanya karena Chiewell cedera Hal itu dituturkan oleh Mauricio Pochettino Manchester United nampaknya akan mendapatkan tambahan tenaga saat menghadapi Galatasaray nanti Anthony dilaporkan berpotensi comeback di laga ini Ia sudah berlatih penuh bersama squad MU pada hari Senin kemarin Ia digabarkan melahap penuh persi latihan yang diberikan tim pelatih MU Namun kondisinya saat ini masih dipantau oleh tim pelatih MU Mereka akan memastikan terlebih dahulu apakah Anthony siap atau tidak untuk bermain Mengingat ia sudah absen agak lama dari tim utama MU Contra Ansu Fati dengan Brickton yang resmi meminjamnya pada 1 September tahun 2023 Tidak menyertakan opsi transfer permanen Tapi berdasarkan spekulasikan telah memutuskan untuk menjualnya Menurut sport media olahraga Spanyol Para pentinggi Barcelona bakal menjual Ansu Fati tahun depan asalkan ada tawaran yang tepat Ini berkaitan erat pula dengan usaha Barca mengetatkan ikat pinggang dalam urusan finansial Barcelona kini berharap Ansu Fati bisa terus memperlihatkan aksi-aksi terbaiknya Demi mengatrol harga jualnya pada musim panas nanti Al-Hilal bertandang ke Iran menghadapi Nasajima Zandaran di Liga Champions Asia Pihak tuan rumah turut mempersiapkan diri jelang pertandingan Akun Saudi Pro League berbahasa Perancis at Actu SPL Mengunggah video perbaikan rumput di Stadion Azadi Lapangan stadion terbesar di Iran itu dianggap mengkhawatirkan jelang pertandingan Unggahan at Actu SPL dikomentari Neymar Pemain Anyar Al-Hilal itu memberikan emotikon tertawa Dan tak habis pikir dengan kondisi lapangan tempat dia akan bermain Kontrak luka Modric di Real Madrid hanya tersisa hingga Juni tahun 2024 Hal ini membuat Inter Miami bisa menjalin kesepakatan dengan Modric pada Januari Modric disebut juga tertarik untuk bisa melanjutkan karirnya di Inter Miami Hal ini diungkapkan oleh mantan pemain Madrid Bedrak Miatovic Miatovic mengatakan bahwa Modric sudah bertemu dengan mantan pemain Madrid Madrid yang kini menjadi peninggi Inter Miami, David Beckham Menurutnya Messi juga menyambut dengan terbuka rencana Inter Miami mendatangkan Modric Kebersamaan tren Alexander Arnold di Liverpool nampaknya akan berlangsung lebih lama lagi Sang baik dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini Liverpool berminat untuk mengikat Alexander Arnold dengan kontrak berdurasi panjang Sebagai gantinya, ia akan diberikan kontrak dengan nilai besar dengan gaji di atas 200 ribu pound sterling per pekan di Anfield nanti Manajemen Liverpool sendiri dilaporkan sudah mengundang Agen Sangbek untuk mendiskusikan kontrak baru ini dan Alexander Arnold menyambut bayi ajakan itu Kontroversi terkait kasus kesalahan VIR saat Tottenham vs Liverpool berlanjut setelah terkuak fakta Bahwa Darren England dan Dan Cook sebelum bertugas di laga itu, keduanya sempat menjadi ofisial di Liga Uni Emirates Arab, UAE Sedangkan pertandingan ini hanya berjarak 48 jam Kebukaran England dan Cook diragukan dalam kondisi fit saat menjadi wasit VIR Tottenham vs Liverpool Terkait hal ini, mantan ketua BGMOL Kate Hackett mendesak agar kebijakan mengirim wasit Inggris ke UAE dihentikan Yang menegaskan kebijakan jelas tak ideal untuk fisik para pengadil Pemain muda Barcelona Lamin Yamal secara resmi untuk menaikkan kontrak baru yang berdurasi selama 3 tahun atau sampai tahun 2026 Keputusan Yamal untuk memperpanjang masa baktinya dengan skuad Aswan Savernades Tentu saja bukan sebuah hal yang mengejutkan Sebab dirinya secara perlahan mulai menjadi sosok penting di dalam skuad senior Guna mencegah Yamal bisa diincara oleh klub lain Lalu Grena juga melakukan antisipasi secara baik yang memberikan klausul rilis fantastis senilai 1 triliun euro Absennya Lionel Messi begitu berdampak terhadap kinerja Inter Miami secara keseluruhan De Heron Sibangau sedang dalam trek tak pernah menang pada 3 laga tertentu saat Messi absen di dalamnya Secara beruntun Miami ditahan Orlando City 1-1 Digibuka stand Dynamo 1-2 Dan susah payah mengamankan 1 poin versus New York City FC 1-1 Melihat kinerja aktual yang dipenuhi rapor merah Wajar bilang De Heron Sibangau diibaratkan kembali ke setelan pabrik Inter Miami kini masih terjerembab di beringkat 13 kelas main wilayah timur Performa Marcus Rashford di Manchester United sedang disorot Sebanyak 8 pertandingan sudah dicelani ia hanya membukukan sebanyak 1 gol dan 2 asis Rashford baru saja mendapatkan kontrak baru dari MU Dia kini diikat sampai 30 Juni tahun 2028 Rashford mendapatkan bayaran mahal sebesar 15,6 juta pon sterling per tahun Dengan kontribusi Rashford awal musim ini Ex-manager Newcastle United dan Crystal Palace Alan Pardew pun Melontarkan satu pertanyaan apakah pemain nomor 10 itu pantas digaji mahal Jesus Nafas bakal merayakan ulang tahunnya yang ke-38 pada November tahun 2023 mendatang Meski sudah tidak lagi muda Nafas masih tetap menjadi sosok andalan Los Nervio Nenses Sepanjang musim 2023-2024 Nafas telah mengoleksi 8 penampilan di semua kompetisi Dan baru melewatkan satu pertandingan Namun Kapten Sevilla itu membuka peluang mengakhiri karirnya di dalam waktu dekat Nafas mengaku sudah mulai tidak menikmati simak bola karena mengalami cendera panggul berkepanjangan Ter Stegen jadi pemain dengan servis terlama Barcelona dalam squad terkini setelah Sergio Roberto Ia juga baru tekan kontrak baru hingga tahun 2028 dan masih berstatus penjaga gawang utama Blaugrana Status legenda seyukianya sudah dimiliki Ter Stegen Akan tetapi produk Akademi Gladbach itu akan menahbiskannya saat melawan FC Porto di Liga Champions Dikutip dari Sport, Ter Stegen akan memainkan laga ke-387 dengan Barcelona apabila diturunkan oleh Xavi di laga tersebut Sulham vs Chelsea berlangsung di Graven Cottage Mikaelo Mutrik lantas sukses mencetak gol di menit ke-18 Dia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti usai menuntaskan asis Levi Colwell Chelsea memperbesar keunggulan menjadi 2-0 semenit berselang Kini giliran Armando Bruha yang mencetak gol Tak ada gol sepanjang bapak kedua, Chelsea pun pulang dengan kemenangan 2-0 Chelsea langsung meroket ke posisi ke-11 dengan 8 poin setelah sebelumnya sangat dekat dengan zona degradasi Al-Nasar vs Istiklal yang bermain di Al-Awal Park Menyerang total sejak menit awal Istiklal yang lebih banyak ditekan malah mampu unggul duluan pada menit ke-43 melalui Senin Sebay Gol yang ditunggu Al-Nasar akhirnya datang pada menit ke-65 lewat Ronaldo Ia melepaskan sepakan dari sudut sempit ke gawang tim tamu Al-Nasar tak butuh waktu lama untuk berbalik unggul pada menit ke-72 Anderson Taliska dengan mudah menanduk bola ke pocah atas 4 menit kemudian Al-Nasar memperbesar keunggulan menjadi 3-1 Karena gol kedua Taliska hinggalah ke Al-Nasar vs Istiklal Tuntas Tuan rumah tetap menang 3-1 Hasil ini menempatkan anak asuh Louis Castro itu di puncak kelas main grup E dengan 6 poin Dua Liga Champions Asia antara Sirpahan vs Ali Tihad urung digelar Penyebabnya adalah keberadaan patung Qasem Soleimani, tokoh militer Iran yang tadi kesukai Arab Saudi Patung setengah badan itu ditempatkan di samping lapangan, tepatnya di antara dua bangku cadangan Diari UAS menulis Ali Tihad menolak bermain karena kehadiran usur politik di lapangan yang tak ada hubungannya dengan sepak bola Sekuat asuhan Nuno Espiritu Santo dilaporkan telah meninggalkan stadion Belum diketahui apakah laga ini akan dikelar di kemudian hari atau tidak Yang dinanti-nanti pendukung Chelsea dan Mikaelo Mudrik akhirnya datang juga Ya, sebuah gol perdana yang dicetak Mudrik selama berseragam The Blues Momen bersejarah tersebut lahir pada pekan ke-7 Liga Inggris Dilaga itu Chelsea bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham Nah, Mudrik mencetak gol membuka Chelsea di menit ke-18 255 hari terlewati, 24 pertandingan meski dijalani Momen Mudrik mencetak gol dan melakukan selebrasinya sendiri akhirnya tiba juga Kemenangan atas Istiklal jadi yang ke-9 secara beruntun bagi Al-Nasar saat Ronaldo bermain Capaian ini membuat Ronaldo menyamai rekor Messi di Inter-Miami Sejak debut bersama Miami, Messi membawa dampak besar Leheron sukses meraih 9 kemenangan beruntun di semua ajang ketika Messi ikut bermain Ronaldo bahkan bisa melewati catatan gemilang Messi musim ini jika bintang timnas Portugal itu Mampu membawa Al-Nasar menang di laga berikutnya Cristiano Ronaldo berhasil menambah rekor pribadi saat mencetak gol untuk Al-Nasar pada laga terbaru Dilansir dari Transformar, Ronaldo menjadi pemain tercepat yang menorehkan 10 gol dalam semusim Liga Arab Saudi Penyerang asal Portugal tersebut hanya membutuhkan 7 laga untuk melakukannya Setiap 62,6 menit sekali, Ronaldo selalu berhasil membebel gawang lawan Catatan tersebut tergolong impresif untuk seorang pemain yang sudah berusia 38 tahun Ronaldo membuktikan bahwa kemampuannya mencetak gol masih tajam Dilansir dari IFFHS, kemenangan timnya atas Al-Tai membuat Ronaldo kini terkalahkan dalam 1.002 pertandingan Hal itu membuat Ronaldo menjadi pemain dengan jumlah laga tak terkalahkan paling banyak dalam sejarah Masih dari IFFHS, Ronaldo berhasil mengungguli Rogerio Cheney dan Lionel Messi Cheney tak terkalahkan dalam 914 pertandingan Ada pun masih tak terkalahkan dalam 907 laga Sebagai informasi, Ronaldo telah memenangkan 778 pertandingan di sepanjang karirnya Pemain Liverpool kodi Gakpo dipastikan harus menepis selama beberapa pekan Setelah mengalami masalah di bagian lutut saat kalah dari Tottenham Hotspur 1-2 Jurnalis asal Belanda Rick Elfring mengungkapkan Gakpo mungkin baru bisa kembali setelah jeda FIFA Matchday bulan Oktober Cidera yang dialami Gakpo membuat kekuatan Liverpool di depan gawang berkurang Gakpo saat ini sudah bermain dalam delapan pertandingan di semua kompetisi bersama Liverpool dengan torehan 3 gol Liverpool kebanjiran kartu kuning dan merah saat dikalahkan Tottenham Hotspur The Reds harus membayar sejumlah denda kepada FA Salah satu staf pelatih yakni asisten manager Peter Krawitz juga tak luput dari kartu kuning Dengan lebih dari 6 kartu kuning dikeluarkan Maka Liverpool diwajibkan membayar denda senilai 25.000 pound sterling atau sekitar 471 juta rupiah Denda ini otomatis berlaku apabila sebuah tim mendapatkan 6 kartu kuning atau lebih Dalam satu pertandingan termasuk yang berada di Benz Usai tak jadi jaminan bahwa seseorang bisa memimpin Connor Gallagher membuktikannya Di usianya yang baru 23 tahun Ia membuktikan bahwa dirinya pantas memimpin Chelsea Ban Kapten terikat di lengannya pada pekan ketujuh Liga Inggris kontra Fulham Kepercayaan itu dibalasnya dengan sempurna Gallagher sanggup memimpin rekan-rekannya di atas lapangan dan bermain solid di lapangan tengah Walaupun gagal mencetak gol maupun mencetak asis Kontribusi Gallagher membantu Chelsea menang 2-0 atas Fulham di Creven Cottage Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe